Hai macam di Malaysia gitu ya atau di kota raya atau di coket gitu ya enggak buat pakaian seksi ya pakaiannya rapi semua bagus selesai Oke buat buat kalian mau beli seluar pakaian dalam lah buat dulu kita sana bukan tipiwan obi ini Lorang apa namanya ini Lorang apa namanya Lorang Bambu Lorang Bambu Oke jadi Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat tengah hari Mega Mall kota Medan dan Mega Mall ya Mega Mall kota Medan dan PT Olimpia Plaza Medan Kenapa aku disini aku tak tahulah kenapa ya jadi apa-apa benda disini aku membuatkan video buat kalian yang sudah merindukan suasana kota Medan ya buat anak-anak Medan nih yang sudah rindu suasana dari depan PT Olimpia Plaza dan Mega Mall ini ya Mega Mall Medan Mall Medan bukan Mega Mall ya Mall Medan jadi apa-apa benda Jom kita jalan dulu mau lihat suasana dari depan saja ya enggak masuk ke dalam sebab saya enggak ada duit buat shopping kita akan buat video ini suasana dari pinggiran saja buat anak Medan nih yang sudah rindu kalian boleh ikutin saya ya tapi sayang di kota Medan itu hujan terus nah kita mulai dari sini bro semangat kenapa dia parkir di tengah jalan ya enggak tahu ya memang kayak gini lah disini ya oke lah bro tapi tapi disini ada yang unik ya di Medan ini dia parkir di bahu jalan tapi kita lupakan aja lah jom kita lewat dulu kita lewat pinggir ya Pak isi ya semangat tapi kita enggak masak ya kita cuma lewat saya ngujang ya banyak motor sayang mall ini enggak ada parkiran apa gimana ya ini udah dipakai macam bahu jalan gitu ya tempat parkirnya banyak Oh udah tempat makan bro 20 istilahnya macam kota raya lah sini ya kota raya kalau di Malaysia itu kota raya ya tapi sayang lagi hujan apa Bu aman itu aman itu Bu oke kita lanjut lagi ya jom ini sih kayak ya oke di sebelah sana itu Mega Mall nanti kita akan masuk ke Mega Mall itu ya kita buat di tepi dulu ini adalah tepi dari Plaza PT Plaza Olimpiada apa namanya tadi ya mal Medan mal Medan bukan Mega Mall ya saya sudah salah cakap tadi ini adalah mal Medan mal tertua kayaknya di Medan Oh banyak yang di belakang Oh banyak Jual baju-baju gitu kayaknya Oh padarang gitu dan banyak baju Muslim dijual di sini keren Hai ilham Hai kayaknya grosir-grosir gitu ini ya Oke lah yang jelas kita buat video ini dulu buat anak-anak Medan yang sudah rindulah suasana di kota Medan ini nggak salah kita lewat dulu ya ini Megamall nanti kita akan masuk ke nanti kita akan masuk ke Megamall itu ya Megamall pula Mall Medan Mall Medan MM Mall Medan Oke lanjut kita lanjut dulu bosku banyak jual baju hai 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 keren si bangka Hai orang Medan bilangnya masuk TV masuk TV masuk YouTube kalau TV itu macam siaran gitu ada ada wartawan ini sentar pasar Oh Mall Medan ini ada sentar pasar dan ada macam gimana kita ya baguslah luas tuh hai 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 oke lanjut dulu kita hai 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 sini ada ATM ada pol PP di depan ya lagi berbaris-berbaris ada polisi polda ya oke jadi mallnya itu luas ya ada ini ada mall luas lah mall ini sampai belakang sini ini polda polisi oke saya sudah sampai mana pula ini kayaknya saya nggak pergi sana sebab disana udah nggak ada mall tempat belanja itu mallnya di sebelah sini sama sebelah sini Plaza PT Olimpia sama sebelah sini ya kita lanjut dulu banyak motor disini sepertinya kita akan lewat di sebelah sana oke kita akan lewat di sebelah sini saya penasaran banyak motor ya ini lorong apa namanya ini lorong apa namanya ini lorong bambu lorong bambu oke jadi sekarang yang kalian lihat ini adalah lorong bambu ya ini mall ya mall ya ini ya sambungan mall yang dari depan itu kan miring mall ya mega mall oke Rami disini nggak ada parkiran di dalam tanahnya gitu ya memang parkirnya kayak gini ya iya sama atas juga oh ada ya dari sini maksudnya dari bundarang ke atas asli Medan jadi tau lah ya oke foras Medan oke makasih kak ya oke bye bye oke jadi perlu kalian tau sebab di atas bawah itu sudah penuh tempat parkiran jadi dia parkiran di depan kayak gini ya udah uniknya di kota Medan oh rumah parking sampai beres enak 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 banyak motor aman di Medan ini ya parkiran kayak gini enak kalau yang sana mau keluar gimana orang mau keluar ya oh ada tukang 4 sapam nah jadi jangan khawatir kalau macam parkirannya di dalam ada sapam yang tolong kita gitu ya bagus oke sekarang kita udah sampai disini dimana pula ini oh rame bro ini semacam tempat sopingnya orang Medan lah ini ya soping besarnya orang Medan tapi kita boleh lihat ya warga Medan itu pakaiannya rapi-rapi atau muslimah macam Melayu gitu ya kita boleh lihat nggak ada pun cewek-cewek seksi disini ya bagus kota Medan macam di kota raya gitu lah ini ya oke nanti saya akan masuk ke dalam sini saya mau kesini dulu sebab saya penasaran di kawasan sini ada apa oh orang mau Natal tapi disini banyak yang pakai tudung rame bro keren ini kali ini ada buahnya nah terus saya solidiritas di kota Medan ini ya oke jadi saya sudah sampai di ujung padahal ini baru jam 2-an gitu ya 3-2-an 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 gitu ya 4-2-an gitu ya 4-2-an gitu ya 5-2-an 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 gitu ya keren lah saya suka di Medan ini ya kayaknya tempat borong-borong gitu lainnya sumut perusahaan daerah pasar kota Medan pasar pusat pasar ini jadi tempat belanja gitu ya kita masuk sedikit dulu sini semangat bu Iya Iya semangat dulu semangat dulu oke jadi saya masuk dulu sedikit kesini Medan Ros Horus Medan oh ini tempat grosir gitu ya tapi disini aku nggak akan masuk sebab saya sampai disini saja dulu macam di Malaysia gitu ya atau di kota raya atau di coket gitu ini kawasannya macam di coket gitu ya ini istilah borong lagi itu bang ya oke buat cewek-cewek Medan nih kalau mau beli-beli sandal boleh beli di sini ya bagus-bagus ya dari luar negeri masyik dari luar negeri nih hehehe oke perlu kalian tahu sandal ini bagus-bagus obis-bagus 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 ini bagus-bagus ya oke jadi ini adalah sandal masih bagus semua ya perlu kalian tahu kalau kalian datang ke Medan jangan lupa beli sandal sini ya oke bro semangat kerja yuk 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 oke jadi saya tinggalkan dulu tempat ini sebab saya mau turun dulu saya mau pergi ke sebelah sana ya Medan bro suka saya ini yang Mari jadi dari mana dari youtube youtube mas Fejo ya hahaha oke lanjut Hai ini saya belum masuk ke dalam mall-mallnya ya yaitu Medan Mall permisi sekarang saya mau masuk ke dalamnya ya kita lihat dari tepi lewat lagi kita lewat dulu kita sana bukan tipi wan obi tapi perlu kalian tahu ya di sini kalian lihat kalau cewek muslim dia akan pakai tudung tapi kalau cewek macam bukan muslim dia enggak pakai tudung tapi yang uniknya di sini ya enggak berpakaian seksi ya pakaiannya rapi semua bagus selesai keren rame ya full sampai hujan sana oke jadi sekarang saya mau masuk dulu ada makan ada jual-jual baju luar dalam rame ya memang tempat pelanjanya orang Medan di sini lah ya si siaran langsung ini siaran langsung bukan hewa dulu gitu udah sampai di oke sekarang kayak lagi di tengah ya ini adalah Medan ini kalau kita jalan semua ini rame-rame ya pantasan dibilang kota Medan kota terbesar nomor tiga di Indonesia permisi ibu iya bu sampai di depan ada tempat makan gitu ya semangat kerja dulu siapa namanya siapa namanya di sini ke sini nggak mau oke buat buat kalian yang mau beli seluar pakaian dalam lah buat cewek ya kalian boleh beli di sini ini apa pula nama toko ini 632 lah ya oke cek bye oke di depan ada tempat makan di depan ramah-ramah orang Medan ya suka oke jadi saya sudah sampai mana ini oke oke jadi di sini adalah tempat kawasan di tengah ya Mall Mall Medan tuh kalian boleh lihat kalau kita keluar sana tempat yang tadi tapi kalau keluar sini lain pula oke lanjut oke lanjut beginilah suasana di Mall Medan Dampasion apa pula namanya yang tempat saya mulai tadi ya rame lah saya suka di Medan ini ya nah sudah mulai terang sekarang ya ML oke jadi perlu kalian tahu yang kalian lihat tadi adalah suasana di luar mall atau dalam mall lah itu ya jadi perlu kalian tahu sekarang saya lagi di lingkungan Mall Medan itu Medan ya dan Passion Medan apa pula namanya tadi yang jelas saya suka di Medan ya sebab ada suasana kayak gini ya tapi ada yang unik di sini ya dari luar kita boleh lihat beda banget sama di bottom ya tempat parkirannya itu susah lah kalau di kota Medan ini kalian lihat bahu-bahu jalan tempat pool tempat parkiran gitu ya dan di dalam beda lagi ya ini kalau keluar yang kalau mau keluar yang ini susah mau keluar ini sebab orangnya lagi soping gitu ya tapi beginilah Medan apa-apa benda saya suka kota Medan jadi buat kalian yang rindu suasana kota Medan kalian boleh ikutin channel saya walaupun lagi hujan-hujan gini saya akan tetap semangat buat video sebab saya suka Medan ya sekiranya hujan-hujan terus kita akan tinggalkan kota Medan besok-besok kita akan datang lagi ke kota Medan kita buat videonya lagi ya sebab hari ini mendung terus hujan terus di kota Medan jadi apa benda jom kita keluar dulu saya mau pergi ke tau-tau pergi mana udah kayak punya radio ini kalian anak Medan mesti rindu suasana Medan ya begitulah ayatnya udah mau habis hujan gini oke sudah sudah nggak mau hujan dah oke jadi sekarang saya sudah sampai di ujung kalian perlu kalian tahu beginilah suasana kota Medan ya suasana mal Medan tuh malnya sayang saya nggak masuk besok-besok kalau saya kesini lagi saya akan review di dalamnya kayak gimana ya saya akan masuk di dalam mal ini jadi apapun benda saya akan akhiri video ini sampai disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita jumpa di video berikutnya bye-bye